Berdasarkan CCTV yang sudah kami dapatkan di depan TKP, kemudian berdasarkan analisis handphone milik tersangka MDS, kami putar video tersebut dan kami tanyakan kepada para saksi Para saksi menyatakan sesuai dengan apa yang video itu tayangkan, yaitu telah terjadi kekerasan terhadap anak korban B dengan cara menendang kepala anak korban beberapa kali Kemudian menginjak kepala anak korban beberapa kali dan juga menendang perut anak korban dan memukul kepala anak korban ketika anak korban berada pada posisi push up Kasus penganiayaan keji yang melibatkan anak seorang petinggi dirjen pajak kementerian keuangan berbuntut panjang Korbannya Kristalino David Ozura Latumahina atau David hingga saat ini masih terbaring koma di rumah sakit mayapada Warganet kembali dibikin geram oleh tingkah Mario Dandi Satrio, sang pelaku penganiayaan Pada konferensi pers Rabu 22 Februari 2023 Teri wajahnya tampak sekali tidak ada penyesalan dan bahkan terkesan seolah tampak dosa Warganet bahkan juga menjuluki Mario Dandi Satrio sebagai Sampo umur 19 Karena melihat kronologi kejadian hampir mirip Pada 24 Februari kemarin Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Ade Ari memaparkan fakta baru berdasarkan video CCTV dan video dari handphone milik pelaku Ade Ari menuturkan sebelum pelaku melakukan penganiayaan korban terlebih dahulu disuruh push up sebanyak 50 kali Namun karena korban tidak kuat dan hanya mampu push up sebanyak 20 kali Pelaku kemudian menyuruh korban dalam sikap tobat Korban lantas menolaknya Dandi, sang pelaku kemudian menyuruh David, sang korban mengambil posisi push up Dan dari situlah penganiayaan dimulai Bilang, lu videoin aja, nih pake hp gua Kemudian Tersangka MDS menyuruh Anak korban Saudara D Itu push up 50 kali Karena korban tidak kuat Dan hanya sanggup 20 kali Korban disuruh Sikap tobat Oleh Tersangka MDS Korban Anak korban menyampaikan tidak bisa Akhirnya tersangka MDS Meminta tersangka S untuk mencontohkan Sikap tobat Kemudian Anak korban D ini juga tidak bisa Sehingga tersangka MDS Menyuruh Anak korban untuk mengambil posisi push up Sambil tersangka S melakukan perekaman video dengan menggunakan hp milik tersangka MDS Sambil itu Sambil tersangka MDS Sambil tersangka MDS Sambil tersangka MDS